Ini himbawan juga Buat para calon jemaah haji Jadi kalau kita pas berada di Arofah ini Untuk yang senang merokok Itu Kalau bisa stop dulu karena Bisa memicu kebakaran Karena disini sekarang Panasnya udah mulai Ekstrim dan banyak Pepohonan Di bawahnya itu banyak Kedaunan kering Jadi kalau misalkan Buang puntung rokok kesini Itu bisa menyebabkan Timbulnya api Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya vlog saya Dan sekarang kita lagi berada di mana Bung? Kita berada di Padang Arofah Padang Arofah Inilah nanti yang akan menjadi Tempat Kukupnya Kukupnya para jemaah haji Tahun 2022 Nah bisa teman-teman lihat ya Iya benar Penasaran nih Gimana sih sekarang Persiapan real Makanya kita langsung survei Ketempat ini Benar Persiapan real Perkemahan para jemaah haji ini Jadi Bung Ini rekomendasi juga Buat para calon jemaah haji Di tahun 2022 ini Apa aja yang harus disiapkan Ketika mau datang ke Tanah Suci Mekah ini Ya yang pastinya kan Tetap mengikuti persyaratan Yang sudah ditentukan oleh Wizaratul Hajj wal Umurah Kementerian Haji Umurah Saudi Arabia Kerajaan Saudi Arabia lah Secara total ya Oke Kemudian juga Tes PCR Sebelum pemberangkatan Harus semuanya sudah beres lah ya Iya Dan kemudian Batas usia itu hanya Di atas Hanya di bawah 65 tahun Itu maksimalnya 65 tahun lah Nah seterusnya kemudian Nanti Para jemaah-jemaah ini Sangat dianjurkan Agar benar-benar Menjaga kesehatan Termasuk nanti Kalau Haji tahun ini kan Sangat panas ya Panas guys ya Jadi Sangat dianjurkan Bagaimana ketika Sudah sampai disini Nanti memperbanyak air minum Kemudian setiap berjalanan kaki Pastikan memakai Alas kaki sandal Betul Karena guys Kalau di Madinah Kermiknya itu Halaman Masjid Nabawi Sangat beda dengan Lantai yang ada di Masjid Haram Iya Jadi Ketika di Padang Arofa ini Jadi ini himbawan sekali lagi Buat para calon jemaah haji Di seluruh Dunia ya Iya Himbawan dari Kita langsung Yang sekarang Mukim di Mekah Bahwa Hajian tahun ini Benar-benar Cuacanya ekstrim Panas Panas Coba ini pasti panas ini Ya gini ya Nah itu kerasa langsung Iya lah jelas Sekarang waktu Menunjukkan jam berapa Jam 9 Temperatur udah Hampir 50 derajat Celcius Makanya Setiap Tenda Itu dipasang AC yang Yang gede banget ini AC nya Coba kita lihat Kita lihat interiornya Nah Jadi seperti ini interiornya Tuh Jadi satu tenda ini AC nya itu ada Satu Dua Tiga Empat Ada empat AC Iya Jadi satu tenda ini Kira-kira di Huni berapa Puluh orang Kira-kira Mungkin dalam Dua puluh Dua lima Tiga puluh Jadi dalam satu tenda ini Mungkin bisa diisi Dua puluh Atau tiga puluh Jemaah Ini karena memang Tahun ini kan Berkurang jemaah Kalau Kalau di normal Dia akan Berikan mungkin Isi sampai Lima puluh Jemaah Jadi kalau belum Jadinya kayak gini ya Ternyata seperti ini Iya nanti ini Setiap pinggirannya Digali Karena untuk Saluran listrik Listrik AC Semua Kabel listrik AC Nanti dipasang Karpet Terus ada bantal Dan dikasih lampu juga Iya pasti lah Ininya Tahan panas ya Iya ini Anti api Anti api benar ini Tahan api Karena disini rawan banget Dan satu tambahan Keunikan Arofah ini Memang seperti itu ya Iya Menjelang hajinya Dipasang kema Nanti selesai itu Langsung dibongkar Jadi persiapannya Ini berhari-hari Ya berminggu-minggu Yang dipakai Cuma satu hari doang disini Betul Betul Yaitu pada tanggal Sembilan selija Coba kita lihat lagi Ini dari sini ya Dari sini sampai ke sana Ini ribuan tenda Sudah mulai dipasang Pasang semua ini Benar-benar real Nah Ini himbawan juga Buat para calon jemaah haji Jadi kalau kita Pas berada di Arofah ini Untuk yang Senang merokok Itu Kalau bisa Stop dulu Karena bisa Memicu Kebakaran Karena disini sekarang Panasnya udah mulai Ekstrim Dan banyak pepohonan Iya Benar itu Di bawahnya itu banyak Dedaunan Dedaunan kering Jadi kalau misalkan Buang puntung rokok Kesini Itu bisa menyebabkan Timbulnya api Timbulnya api Iya Seperti ini tuh Tuh Ini belum jadi juga ya Ini lebih besar lagi nih Ih Iya benar Kalau seperti ini Berarti Bisa mencapai 70 orang 70 orang Iya Tuh Wah luar biasa ya Ini AC nya Lebih banyak guys AC nya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Di setiap AC Itu ada dua lubang besar ya Untuk mengeluarkan Tapanan ya Angin Angin Iya Betul itu Tapi by the way Semuanya sama ya Sama Cuman itu tadi Ada memang Kemahnya itu Yang lebih besar Berarti Oras ini nanti Di jemaah Lebih banyak disitu Tapi mungkin ini Nanti dibersihin ya Ya pasti dibersihin Dibersihin Nah Disini nanti Pasti Benar-benar Disediakan juga Air minum-air minum Biasanya Ini Himbauan juga Untuk para calon jemaah haji Jadi hal-hal Yang Jangan dilakukan Ketika kita Kita berada di Khususnya di Arafah itu Walaupun haus Jangan Terlalu banyak Minum air Dingin Dingin Ya Karena Bisa menyebabkan Untuk menjaga kesehatan Ya Influensa Nah jadi seperti ini guys Ya Ini gangnya Ini isi lanjut Jalur-jalurnya nanti Ini pepohonannya Kalau disiram Bisa teduh ya Benar Disiram aja tumbuh Memang pohon ini Kaman pohon yang Kuat panas Ini udah mati nih Udah mati nih Oh iya Kuat panas Tapi mati nih Kuat panas Tapi mati Asingnya luar biasa Turun gak ke bawah ini Kita mau ngeliat Gorong-gorongnya gimana Ini saluran air ini Saluran air Gak ada benar Memang untuk persiapan Seketika Misalkan Kita kan tidak tahu Meskipun Tiba-tiba panas Nah bisa jadi Di waktu itu juga Itu kan bisa hujan Memang setiap tahun Biasanya bunga sibuan Pasti Ada turun hujan ya Betul Kalau misalnya Sepanas-panasnya Musim haji Ya seperti itu Terjadi satu Keajaiban Keajaiban Gerimi Seperti tahun kemarin loh Betul Pas saya disini Memang Turun hujan Biasanya pas hajian itu Suka ada hujan ya Mungkin Sholat istiqoh kali ya Ya sebelumnya Pasti ada Pelasang-pelasang Sholat seperti itu Untuk merdam Apa namanya Suhu Ekstrim ini Ini disini nih bung Ini sekali lagi Ini himbawan Ini penting banget Buat orang Khususnya orang Indonesia lah bung Yang suka Merokok Dikurangi lah Kalau di Di sini nih Buang kuntung sembarangan Ini bisa menyebabkan Api Api nih Karena ini kering Jangan dimakan ya Awas Kita penasaran juga Gimana toiletnya Mari kita lihat Oh iya Siap Ini kan fasilitas-fasilitas Kemah Seperti ini Belum selesai Jadi biasanya Di sini juga ada Posko-posko keamanan itu Di setiap gerbang Daripada Perkemahan ini Karena nanti Jemaah itu Masuk ke kemah ini Ditentukan oleh Muasasa Maktab-maktab itu Yang menentukan Kita gak bisa Semua orang Masuk Iya Jadi gak bisa milih Kita sudah punya Nama maktab Sudah ditentukan Namanya muasasa Jadi nanti Jemaah Haji Indonesia juga Ikuti saja Anda di maktab berapa Misalnya Maktab 60 Berarti nanti kemahnya Di sini gitu Di maktab 60 Ini bagian toiletnya Dan ini Himbawan kepada Para jemaah-jemaah Indonesia Nanti Memang di Arofah ini Harus lebih bersabar juga Betul Di saat ngantri Wuduk Karena Tempat wuduknya Itu hanya sekitar 6 Sebelahnya Berarti 12 12 Toiletnya Hanya sekitar 8 Itu Jadi memang Harus hati Hati apa Harus bersabar Maksudnya Maka nanti Strateginya Bagi Jemaah yang Berwukum nanti Kalau tidak ingin Antri ke toilet Usahakan Misalnya Pagi Sebelum subuh Kalau mau wuduk Sekitar jam 4 Sudah wuduk Sudah wuduk Betul Untuk solat subuhnya Karena biasanya nanti Jemaah itu Di malam Malam 9 Sudah kesini Sudah mulai kesini Dan mereka akan bermalam Dan siang harinya akan Melaksanakan hukum Dan Kalau pas hari Lihatnya ini Toilet guys Penuh ya Ini Berarti Lebih enak Ke tenda Di pinggir toilet Gini ya Bang Ya Betul Jadi kalau kebelet Langsung kesini Ini Bang Apa Perbedaan Haji VIV Dengan Haji Reguler Dari pasaritas Biasanya Sebenarnya sih Tidak terlalu Mencolok Perbedaannya itu Ketika nanti Di Haji VIV Yaitu termasuk Di Apanya ini Di kemah-kemahnya Biasanya Dia kasih nanti Kasur-kasur lagi Kalau di VIV Jadi kalau Tenda-tenda Seperti ini Cukup bantal Dan Karpet Karpet doang Bantal juga Karena gak dikasih Kalau regular Cukup Dia dikasih Karpet Nanti jemaah itu Akan membawa sendiri Perlatan-perlatan Perkembangan Jadi Kita niat datang Kesini Bukan untuk Senang-senang Tapi untuk Ibadah Jangan banyak Mengeluh Yang ada Astagfirullah Kok buka sendiri Itu Ada Tarikan Angin Angin ya Kaget Astagfirullah Jadi Ketika kita berada Di Arafah ini Jangan mengeluh Yang Yang diperbanyak Zikir Dan memang Pasti di uji Kesabar Itu otomatis Sampai disini Dengan cuaca Sudah panas Di kemah Kadang kita Bisa jadi kan Karena Orang duluan Kita gak dapat Langsung Di panas AC-nya gitu loh Mungkin tempat kita Jauh dari Harus ingat Dosa yang Apa yang Telah kita Perbuat Di Masa lalu Ketika kita Menjalankan Ibadah Haji Dimulai dari Arafah ini Sampai Mungkin Ada cobaan Sedikit Kita cari teman Atau cari tenda Mungkin kebingungan Gak ketemu Ingat aja dengan Dosa istighfar Insya Allah Jadi memang Arafah ini Sering diistilahkan Miniatur Padang Mahsyar Miniatur Padang Mahsyar Gambaran Padang Mahsyar Gimana Kalau di Arafah Dengan kondisi Perkemahan Seperti ini Semua Jemaah itu Sama Yang datang Siapapun Apakah Raja Apakah Perdana Menteri Apakah orang biasa Datang Haji Semua berbagai Ingrom Udah tidak ada lagi Identitas Jenderal ini Semuanya sama Di hadapan Allah Ketika kita Berada di Padang Arafah Maka nanti Jemaah Haji Di sini Selain mereka Melaksanakan Wukub Jadi kadang Banyak orang yang bertanya Wukub itu apa sih Itu loh Artinya Wukub Berdiam diri Atau berhenti Anda berada di Arafah Supaya Haji Ini siapa tahu Salah satu Subscriber kita Yang Mau berangkat Haji di tahun 2022 ini Ada yang Belum Paham Rukun Haji Coba Secara detail Jadi gini Haji itu Intinya Bagaimana kita Melaksanakan Rukun-Rukunnya Yang pertama Biasanya Jemaah Akan berniat Di tempat Hotel masing-masing Misalnya Malam Sembilan Zulhijjah Mulai menuju Ke Arafah Atau misalnya Paginya Sembilan Zulhijjah Salam Marafatullah Marafatullah Para pekerjanya Nyari air Jadi semua Sudah berniat Di hotel Masing-masing Dengan Membacakan Sengaja Aku berniat Haji Karena Allah Sudah itu Mereka akan Menuju Ke Arafah ini Sampailah disini Melaksanakan Rukun Umrah berikutnya Rukun Haji berikutnya Mohon maaf Yaitu Wukub disini Nah disini itu Supaya lebih Simpel Mudah kita pahami Satu hari disini Yaitu Sembilan Zulhijjah full Mulai daripada Terbit matahari Sampai terbenam matahari Itu namanya Wukub Apa yang mereka Lakukan di kemah-kemah ini Selain Memperbanyak doa Berzikir Dan juga disini mereka Mendengarkan khutbah Setiap jemaah itu Nanti akan mendengarkan khutbah Dimana mereka mendengarkan khutbahnya Di kemah-kemah masing-masing Kemah masing-masing Akan ada nanti khotib Kemudian pasti mereka juga Akan menjamak sholat duhur Dengan asar disini Yang dijamak Takdim dan kosor Jadi duhurnya dua rokat Asarnya dua rokat Selesai itu Terus nanti Sesudah Sekitar jam 4 sore lah Jemaah-jemaah itu kan Masih disini ya Disitulah Biasanya jemaah akan Keluar dari kemah masing-masing ini Untuk menghadap Qiblat Dan memperbanyak doa Doa-doa-doa Selesai Sudah tenggelam matahari Maka Bis akan mulai datang Ke Arafah ini Jemaah-jemaah akan digeser Menjemput kita ya Iya Dijemput lah ini Jemaah-jemaah di seluruh dunia Disitulah nanti juga Dijelahi kesabaran Karena kadang bisnya kan macet ya Macet Pastilah itu Habis itu Barulah jemaah akan dibawa Dari Arafah menuju ke Musdalipah Untuk bermalam di sana Dan mengambil batu-batu kerikil Untuk balang jumroh Iya Batu-batunya seperti itu nanti Seperti inilah Yang diambil di Musdalipah sana Batunya itu harus dari Musdalipah Sebaiknya Sebaiknya Tapi tidak diwajibkan kan Iya Kalaupun diambil misalnya di Arafah ini boleh Boleh ya Misalnya lagi berkemah disini Diambil Iya Kalau misalkan kita ada waktu kosong Ngambilin batu Nah Biar Ngejawab lagi pertanyaan dari para subscriber Batu itu berapa biji yang harus kita ambil untuk Melempar setan itu Tujuh puluh Tujuh puluh Kalau dia nanti Nafar Sani Pokoknya untuk satu Satu batu itu Tujuh Tujuh Butir batu Dari tiga Balang jumroh itu Iya Semuanya tujuh puluh Total Tujuh puluh Iya Berarti sekali ngelempar itu berapa Tujuh butir batu Tujuh butir Oke Satu-satu Iya lah Jangan sekaligus Iya Di hari pertama itu Di Tanggal sepuluh Zulhijjah itu Hanya satu jumroh sebenarnya yang dilontar Selesai dilontar Akobah itu Atau Kubroh pulang Iya Besoknya tanggal sebelah Zulhijjah baru tiga Tiga Lusanya tanggal dua belas Baru tiga jumroh juga Oke Itu nampar awal Kalau dia nampar sani Berarti hari keempatnya itu Yaitu pada tanggal tiga belas Zulhijjah Semuanya Juga tiga jumroh Tapi untuk calon jamaah Bunga Sibuan Apalagi di tahun yang akan datang Tahun ini Biasanya batu itu Sudah disiapkan oleh Muasa Sabunga Sibuan Ada yang disiapkan Ada yang disiapkan Di Muzdalipahnya Jadi dari Muzdalipah itu Mereka sudah bermalam Mengambil batu Mulai sekitar Pertengahan malam itu Pertengahan malam Sepuluh Zulhijjah Sekitar jam satuan Itu sudah digeser lagi Dari Muzdalipah menuju Minah gitu Minah Oke Jadi supaya dipahami Jemaah Haji kita nanti Jangan pikirkan lagi Nanti saya naik bisnya Stopnya dimana Nanti akan diuruskan semua Semuanya sudah terkondisikan Sudah dikondisikan Tinggal Anda tunggu nanti Di hadapan pintu keluar Apa ini Lokasi Anda berada di Muzdalipah Nanti naik nomor yang sama Kalau dia misalnya Maktabnya Maktab 60 Maka nanti dia naik Ke bis nomor 60 Oke Ada stiker nanti dipasang Di hadapan bisnya ya Dari situ barulah mereka Dibawa menuju ke Minah Sampai di Minah Biasanya Ke Kemah dulu Kemudian istirahat Nah nanti akan ditentukan Jadwal melontar jumrah Oke Misalnya jam 8 pagi Ada yang mungkin jam 9 Dan seterusnya ya Ikuti saja itu Pergilah nanti Untuk melontar jumrah Lontarkan 7 Selesai melontar jumrah Barulah nanti Jemaah itu sudah bisa Potong rambut Tahalul namanya di sana Selesai itu Kembali ke Kemah Untuk istirahat Nah biasanya nanti Tawab ifadahnya Di hari berikutnya sesudah Selesai daripada Hari-hari tasriknya itu Sudah mereka Menyelesaikan Bermalam dan melontar jumrah Di Minah Itu untuk haji-haji Regular biasanya seperti itu Oke Nah selesai sudah Itulah dia Jadi Rangkaian perjalanan haji Jadi seperti itu ya Yang selalu bertanya Ini dijawab langsung Sama Bung Hasibuan Jadi biar teman-teman Tahu Rukun haji itu Seperti apa Oke guys Jadi seperti ini Situasi dan kondisi Persiapan Haji Tahun 2022 ini Semuanya sudah terpasang Cuma tinggal merapihkan Finishingnya Oke Segitu aja dulu Untuk video saya hari ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Buat teman-teman Yang ingin pergi haji Dan ingin Teman-teman yang Buat calon haji Di 2023 nya Jadi Biar tidak kaget Setelah melihat Video ini Doa saya buat teman-teman semua Yang selalu setia nonton video-video saya Mudah-mudahan Dimudahkan rezekinya Dan bisa menjalankan ibadah Haji dan umroh Jangan lupa mampir ke channel Kang Irlan Kami dari Padang Harapah Mendoakan Mendoakan ya Menyapa Menyapa Oke See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton